Widi Sudiro, baru-baru ini mengepokan publik dengan aksinya yang pamit dari grup musik Vieratel. Namun, Kevin Aprilio memberi klarifikasi hingga menyebut handphone dari rakyat kerjanya itu dibajak oleh orang lain. Unggahan Widi yang pamit dari Vieratel sempat diunggahin di Instagram pribadinya at Widi Gideo. Unggahan tersebut dibuat dengan latar belakang berwarna gelap. Ia tampak turut menandai akun-akun personel Vieratel lainnya. Widi juga menyatakan undur diri dari para pegemar yang diculuki Vierania. Namun, kini unggahan tersebut telah dihapus dari story Instagram Widi. Menangkapi unggahan Widi, Kevin Aprilio ikut memberikan klarifikasi melalui Instagram story-nya pada Kamis 15 Desember. Ia menyatakan kabar Widi telah pamit dari Vieratel itu tidaklah benar. Dalam unggahannya, Kevin turut membagikan tanggapan unggahan Widi yang menyatakan pamit. Ia menyebut ketika unggahan itu muncul, ponsel Widi tengah dibacak oleh seseorang. Kevin pun membongkar hubungannya kini dengan Widi masih baik-baik saja. Bahkan keduanya tengah bertemu dalam suatu kesempatan. Widi dan band Vieratel hingga kini juga masih manggung bersama. Meski sudah membantah kabar Widi telah henggang dari Vieratel, Kevin menyebut partnernya itu tengah memiliki masalah di luar band. Kevin menduga Widi sedang sensitif karena tengah datang bulan. Ia menegaskan bandnya masih aman dan tidak ada masalah. Atas pamitnya Widi dari Vieratel banyak disangkut pautkan dengan masalah yang sempat diterima sang vokalis. Diketahui, Widi saat ini dilaporkan oleh Forum Pemuda Sulawesi karena tak senang dengan aksi sang vokalis saat menggelar konser di Palu beberapa waktu lalu. Laporan terhadap Widi Vieratel telah masuk ke Paris Grimpolri pada Rabu 16 November 2022 lalu. Atas aksinya, Widi Vieratel terancam masalah hukum. Ada pun pasal yang disangkakan yakni UU nomor 44 tahun 2008 pasal 10, junto pasal 36 terkait pornografi, dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara dan denda 5 miliar rupiah. Sebagai informasi, Widi diketahui membuka baju saat konser musik di Palu, Sulawesi Tengah pada 20 Oktober 2022 lalu. Atas aksinya itu banyak masyarakat yang takut. Aksi panggung Widi berimbas puruk kepada masyarakat. Mereka takut bencana tsunami yang pernah terjadi di Palu pada tahun 2018 terulang lagi karena adanya perilaku yang kurang baik. Zainul Arifin, kuasa hukum pelapor juga takut hal itu menjadi azab lagi bagi kota Palu dengan aksi panggung yang dipertontonkan oleh Widi. Ia juga menyayangkan aksi Widi karena ia merupakan figur publik yang menjadi teladan kepada banyak orang. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!